Hai teman-teman, welcome back to my channel. Garuda Sportivo adalah kita, kita adalah Garuda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Marcelino Ferdinand memberikan komentar tentang proses naturalisasi Justin Hapner di Timnas Indonesia. Kelandang serang KMSKD NC itu mengaku tak sabar untuk segera bermain bareng dengan back Wolverhampton Wonders U21 tersebut di squad Garuda. Proses naturalisasi Justin Hapner sudah rampung usia resmi menjadi WNI sejak diambil sumpah pada Rabu 6 Desember lalu Bahkan, Bek 20 tahun itu sudah melakukan perpindahan federasi Menurut ketum PSSI Erick Thohir, Justin Hapner sudah berpindah federasi dari KNVB ke PSSI Kepastian itu diumumkan Erick Thohir pada Jumat 15 Desember lalu Rupanya, Marcelino Ferdinand turut memberikan komentar soal proses naturalisasi Justin Hapner di Timnas Indonesia Hal itu diungkapkan sang geladang serang 19 tahun tersebut dalam kolom komentar Erick Thohir yang diunggah pada Jumat 3 Desember lalu Marcelino Ferdinand mengaku tak sabar untuk bermain kembali bersama Justin Hapner di Timnas Indonesia Tak sabar, tulis Marcelino Ferdinand di kolom komentar unggahan Erick Sebelumnya, Marcelino Ferdinand pernah bermain bersama Justin Hapner di pemusatan latihan Timnas Indonesia U20 jelang Piala Dunia U22-2023 Saat itu, Justin main dalam dua laga saat Timnas Indonesia kalah 0-6 dari Perancis dan kalah 1-2 dari Slovakia Kini, keduanya berpeluang kembali tampil bersama membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Skuad Garuda Aswan Sinteyong akan mentas di Piala Asia 2023 yang bakal digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari mendatang Timnas Indonesia segrup dengan Vietnam, Jepang, dan Irak di fase grup di Piala Asia Sesuai jadwal, Timnas Indonesia lebih dulu akan bertemu Irak pada 15 Januari Kemudian Vietnam pada 19 Januari dan Jepang pada 24 Januari Di sisi lain, Sinteyong tunjuk Jordi Amat sebagai Kapten Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Sekedar diketahui, status Kapten Timnas Indonesia saat ini dipegang Asnawi Magu Alam Asnawi mendapat status Kapten Timnas Indonesia setelah Farudin Arianto terdepak dari skuad Garuda Namun, banyak pecinta sepak bulat tanah air yang meminta Sinteyong mencopot Asnawi Magu Alam dari jabatan Kapten Timnas Salah satunya disuarakan netizen dengan akun TikTok at national.im Akun ini meminta Sinteyong memberikan jabatan Kapten Timnas Indonesia kepada Jordi Amat Jordi Amat dipilih karena paling berpengalaman ketimbang pemain-pemain yang ada di skuad Timnas Indonesia saat ini Bek 31 tahun ini malang melintang di kancah persepak bulan internasional dengan permakan Bek 31 tahun ini malang melintang di kancah persepak bulan internasional dengan pernah memperkuat Real Betis, Rayo Valle Cano hingga Swansi Sidi Bahkan di dua klub terakhirnya yakni Kasyupen dan Johor Darul Takzim, Jordi Amat memegang status Kapten Satu lagi Jordi Amat diprediksi bakal lebih komunikatif kepada wasit ketimbang Asnawi Magu Alam Menarik menanti keputusan yang diambil Sinteyong perihal status Kapten Timnas Terlepas dari itu persiapan matang dilakukan Timnas Indonesia sebelum turun di Piala Asia Timnas Indonesia menggelar pemusatan latihan di Turki Selama di Turki, Timnas Indonesia menggelar dua laga uji coba kontra Libya pada 2 dan 5 Januari 2024 4 pemain telah resmi dipanggil PSSI untuk pemusatan latihan Timnas Indonesia di Turki menjelang Piala Asia 2023 atau 2024 Hal tersebut berdasarkan bocoran dari Persib dan PSIS Terbaru, PSIS Semarang mengumumkan baiknya Wahyu Prasetyo Dipanggil PSSI untuk pemusatan latihan atau Tisi Timnas Indonesia di Turki mulai 20 Desember Wahyu akan dilepas PSIS mulai selasa 19 Desember Pemain yang dijuluki Hulk ini jadi satu-satunya pemain PSIS yang dipanggil Sinteyong atau STY Ketimnas Dengan kata lain Alfeandret Dewangga dan Muhammad Adi Satrio tak masuk daftar panggil CEO PSIS Yoyo Sukawi bangga dengan pemanggilan ini Dia berharap Wahyu bisa membuktikan diri memang pantas membela merah putih di Piala Asia 2023 Mulai 20 Januari 2024 nanti Terus berproses si Hulk Semoga bisa menunjukkan yang terbaik dan masuk ke dalam 23 pemain yang tampil di Piala Asia Dan semoga juga mendapat kesempatan bermain di Piala Asia nantinya Kata Yoyo dikutip dari situs PSIS Ini menjadi pemanggilan keempat bagi Wahyu Ia pertama kali dipanggil PSSI pada Agustus 2023 Untuk pertandingan uji coba melawan Turmedistan Setelah itu namanya terus masuk daftar Sebelumnya, Persi Bandung juga mengumumkan tiga pemain yang masuk daftar panggil tim Nas Mereka adalah Rahmat Irianto, Edo Febrian Shah, dan Mike Love Dalam surat kepada klub, Sekretari Jenderal PSSI Yunus Nusi menerangkan Semua pemain akan menjalani pemeriksaan kesehatan pada 18 hingga 19 Desember di Jakarta Pemusatan latihan akan mulai dilakukan pada tanggal 20 Desember 2023 Hingga 6 Januari 2024 di Antalya, Turki Kemudian tim Nas Indonesia menjalani tisi tahap akhir di Doha, Qatar Pada 7 Januari hingga 10 Februari 2024 Piala Asia 2023 akan digelat di Qatar Mulai 30 Januari 2023 Indonesia tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vieta Di sisi lain, pemain tim Nas Indonesia, Jor Diamat Membantu Johor Darul Taksin mencetak rekor di Liga Super Malaysia musim 2023 Rekor tersebut adalah torehan 100 gol dalam satu musim Dalam catatan New Straits Time Itu adalah catatan anyar di kasta tertinggi sepak bola negeri jiran Rekor itu pecah dalam pertandingan JDT melawan Penang Pada Sabtu 16 Desember lalu JDT menang 8-0 dalam pertandingan tersebut Jor Diamat juga tampil dalam laga itu Catatan gol ke 100 JDT sebagai rekor baru di Liga Super dicetak Melalui penalti menit akhir melalui Arief Aiman Hanabi Tulis laporan New Straits Times Jor Diamat jadi salah satu pemain paling penting bagi JDT musim ini Pemain tim nas Indonesia itu mencatatkan 23 penampilan dari total 26 laga Yang dijalani JDT di Liga Super Selain itu Jor Diamat yang ditunjuk sebagai kapten tim Juga dipercaya menjaga penting pertahanan tim Pada ajang penting lain seperti Liga Champions Asia Pelatih JDT Esteban Solari mengaku bahagia dengan pencapaian tim musim ini Bukan tanpa alasan, JDT bisa menyapu persi 4 gelar domestik musim ini Dari Liga Super Malaysia, Charity Shield, FA Cup Malaysia, dan Malaysia Cup Sebagai pelatih saya senang bisa membantu untuk meningkatkan kualitas tim lebih tinggi Dengan kerja keras ini kami bisa memenangkan 4 profi Ujar Solari Secara total JDT sudah mencetak 162 gol di semua kompetisi musim ini Mereka juga mempertahankan sapu bersih 4 gelar domestik Seperti yang sudah dilakukan musim lalu Ini adalah pencapaian yang mengesankan Tidak ada klub selama karir saya yang mencetak lebih dari 100 gol Saya tidak menyangka kesuksesan ini didapatkan di tahun pertama bersama JDT Ujar Solari